Kawasan konservasi merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang diingat. Kawasan konservasi merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang diingat. Kawasan konservasi merupakan kawasan konservasi peralaman seperti terumbu karang, beragam jenis ikan karang, paus, lumba-lumba, dan penyuh. Terdapat kegiatan wisata dan penelitian dari dalam dan luar negeri juga loh di kawasan konservasi Pulau Pieh. Jika beruntung, dalam perjalanan kita akan diiring lumba-lumba yang lincah. Di Pulau Bando dan Pulau Pandan juga terdapat site monitoring penyuh, di mana pengunjung dapat melihat telur penyuh pada sarang semi alami dan merilis tukik. Kawasan konservasi Kepulauan Anambas merupakan kawasan konservasi perairan nasional terbesar kedua di Indonesia. Berada di Provinsi Kepulauan Piau, memiliki luas 1.265.401,65 hektare. Keanekaragaman hayati yang dimiliki sangat menarik, mulai dari mangrove, lamun, terumbu karang, ikan karang, serta penyuh. Masyarakat sekitar kawasan konservasi hidup berdampingan dengan pesisir dan laut. Selain menjadi destinasi wisata untuk domestik dan mancanegara, kawasan konservasi Kepulauan Anambas juga dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Sebagian kawasan konservasi Kepulauan Anambas masuk dalam kawasan strategis nasional tertentu Pulau Kecil Terluar. Bisa dikatakan, Kepulauan Anambas merupakan salah satu garda terdepan Indonesia dengan segala potensinya. Pengelolaan kawasan konservasi Pulau Pih dan kawasan konservasi Kepulauan Anambas dengan segala potensinya berada di bawah naungan LKKPN Pekanbaru, Direkturat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, baik kawasan konservasi Pulau Pih dan kawasan konservasi Kepulauan Anambas telah dikelola secara optimum, di mana fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan telah tercapai. Pengelolaan kawasan konservasi oleh LKKPN Pekanbaru meliputi pelaksanaan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan ekosistem habitat sumber daya ikan dan atmositus budaya tradisional, pelaksanaan di jaring dan kemitraan di bidang konservasi, serta pengelolaan sistem, data dan informasi. Penguatan dalam pengelolaan kawasan konservasi dilakukan untuk menuju kawasan konservasi yang mandiri dan berkelanjutan. Jenis layanan publik yang berada di LKKPN Pekanbaru adalah penerbitan karcis masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pariwisata alam perairan, serta penerbitan tanah masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. Dalam penilaian pelayanan publik, LKKPN Pekanbaru berhasil meraih predikat pelayanan prima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di tahun yang sama, LKKPN Pekanbaru juga telah tersertifikasi ISO 9001-2015, sertifikasi manajemen mutu berstandar internasional terkait pelayanan publik. Prestasi terkini yang berhasil diraih LKKPN Pekanbaru adalah ringkat terbaik 2 dalam penghargaan pengelola BMN oleh KPKN L Pekanbaru. LKKPN Pekanbaru mengimplementasikan nilai-nilai pembangunan zona integritas WBKW BBM dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi dan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu komitmen LKKPN Pekanbaru dalam pencegahan korupsi. Sejak tahun 2022, LKKPN Pekanbaru telah menerima penghargaan WBK, nilaih bebas dari korupsi, dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Komitmen ini akan dilanjutkan LKKPN Pekanbaru dengan mewujudkan pembangunan zona integritas WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan LKKPN Pekanbaru untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Langkah baru sebagai inovasi yang dilakukan LKKPN Pekanbaru adalah portal konservasi, kardus spesial, serta peta interaktif. Dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi, tentunya LKKPN Pekanbaru berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok masyarakat penggiat konservasi, kelompok nelayan, BUMN, NGO, dan mitra konservasi lainnya. LKKPN Pekanbaru terus bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola kawasan konservasi. Sebagai pengelola kawasan konservasi perairan nasional, LKKPN Pekanbaru terus berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan dan efektivitas. Kita berharap komitmen dan dedikasi ini terus bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, upaya pelindungan pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui prinsip-prinsip ekonomi ini. LKKPN Pekanbaru, baguslah, salam spesial! Terima kasih telah menonton!